Unik Eropa mengaku lelah memberikan sejumlah sanksi untuk menjatuhkan ekonomi Rusia. Pasalnya, Moskow disebut terus memiliki celah untuk menghindari sanksi tersebut. Perdana Menteri Polandia, Matthius Morawiki, mengatakan sanksi yang dijatuhkan negaranya kemungkinan akan ditentang oleh beberapa anggota blok tersebut. Morawiki menyebut bahwa pemerintahannya terus-menerus melaporkan ke Brussel tentang lubang dan celah yang digunakan Rusia untuk menghindari sanksi. Sementara masalah sanksi anti-Rusia lebih lanjut akan dibahas dalam beberapa minggu mendatang. Namun, ia mengaku bahwa keinginan pihaknya untuk memberikan sanksi lanjutan ke Rusia mulai berkurang. Hingga saat ini, Uni Eropa telah memperlakukan 10 putaran sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi ini telah memutus blok tersebut dari minyak dan gas Rusia. Kemudian, memasukkan pejabat Rusia dan keluarga mereka ke dalam daftar hitam. Selanjutnya, melarang perdagangan sebagian besar barang dengan Rusia. Namun, sanksi tersebut tampaknya tak berpengaruh ke ekonomi Rusia. Menurut IMF, ekonomi Rusia masih diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan Jerman. Sementara Eropa malah terhuyung-huyung dari krisis energi dengan rekor inflasi tertinggi. Di Polandia, tingkat inflasi mencapai 18,4% pada Februari, level tertinggi sejak 1996.